Rasus positif COVID-19 di Provinsi Bali sentuh angka ribuan. Akibatnya, beberapa rumah sakit di Bali alami kekurangan stok tabung oksigen untuk pasien COVID-19. Salah satunya sahabat Ana Liana yang terdampak COVID-19 hingga meninggal karena kekurangan oksigen. Melihat ini, Ana Liana berinisiatif memberikan bantuan tabung oksigen untuk masyarakat Bali. Ditelusuri pada Senin 9 Agustus 2021, Ana yang tergabung dalam organisasi Sangha Bikuni Terafada ini menyampaikan bahwa ia tak ingin kasus kematian seperti ini tak berulang pada pasien COVID-19. Melalui organisasi tersebut, Ana bersama sejumlah relawan lainnya membuat gerakan bantu oksigen. Gerakan bantu oksigen ini difokuskan pada pasien COVID-19 yang memiliki rewayat sesak dan melakukan isoman. Ia berharap ke depannya, gerakan ini dapat memenuhi kebutuhan oksigen di seluruh wilayah Provinsi Bali. Hingga kini ia memiliki 8 tabung oksigen. Ana menyampaikan, pasien COVID-19 yang sedang isoman dan membutuhkan oksigen dapat mengakses oksigen ini. Pasien atau keluarga yang membutuhkan tabung oksigen dapat mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan bukti tes yang menyatakan pasien positif COVID-19 dan saturasi oksigen pasien di bawah 80. Ana menuturkan, kebersihan tabung harus diperhatikan saat pengembalian untuk menjaga sterilisasi tabung saat dipinjamkan kembali kepada orang lain. Ana menuturkan, gerakan bantu oksigen ini sejatinya sudah dilakukan saat DKI Jakarta krisis oksigen. Melihat Bali krisis oksigen, kini Ana dan teman-temannya membantu penyediaan tabung oksigen untuk masyarakat Bali. Demikian informasi dalam Tribun Bali Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal media sosial Tribun Bali. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!